Doktor, dokter dari Mesir, dokter Abdul Karim Amrullah. Kami keluarga menyebut nama beliau itu ini, ini DR, DR itu artinya dokter, jadi ini DR. Dia punya surau, kita sebut namanya surau, ini DR. Ini tanah siram namanya, di atas tempat mesyum atau sesuatu. Beliau bernama Abdul Malik, kemudian ayah beliau Abdul Karim Amrullah. Datuk beliau, kakek beliau bernama Nef Amrullah, juga suara senang. Jadi di atas buah hamka itu ulama-ulama, di bawahnya cuma saya sendiri yang bukan ulama. Maunya beliau itu anaknya itu dan ulama, tapi saya juga sudah. Segini-gini saja. Ia dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908, di sebuah dekat terpencil bernama Sungai Batang. Di tepi danau Manijau yang dikelilingi pemandangan alam yang indah di Sumatera Barat. Belakangan anak desa ini tumbuh dan berkembang sebagai manusia unik. Yang diakui banyak pihak sebagai sosok pribadi luar biasa yang memiliki berbagai kelebihan multi-talenta, multi-dimensi. Kita patut bertanya-tanya manusia macam apa hamka itu. Pendidikan formalnya saja tidak selesai tingkat pendidikan dasar. Hanya sampai kelas 2 sekolah desa. Namun, dari sosok keberadaannya, setelah melalui proses kehidupan dan kiprahnya, tokoh autodidak ini telah melahirkan anak-anak muda yang berhasil meraih gelar doktor di perguruan tinggi mereka setelah menyusun disertasi tentang pemikiran-pemikirannya. Bahkan di Malaysia, pemikiran-pemikirannya dan juga karya-karyanya dibahas terus dalam berbagai segi. Pertengahan Oktober 2015 lalu, di gedung Istana Budaya Kuala Luhur berlangsung komentasan drama panggung, teater panggung, sandi warna bersajuk tenggelamnya kapal handerwek. Kisah percintaan itu merupakan salah satu novel karya sastra yang ditulis hamka pada tahun 1930-an. Duga sebelumnya, pada ketengahan bulan Mei 2014, di tempat yang sama, di Istana Budaya, dipetaskan pula drama panggung, bertajuk di bawah lingkungan kapal, novel hamka yang lain. Dan bulan Oktober dan November tahun lalu, Dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu Akademi Intelektual Muda di Kuala Lumpur, dan Kuis College University Islam Antarabangsa Selangor, masih-masih menjemput saya untuk menyampaikan makalah dalam seminar tentang pemikiran-pemikiran. Pernah pula ketika kami ada urusan dengan Bapak Halini di sini, kita bicara di Darul Hikmah, tiba-tiba saya di SMS oleh kakak Nga Buya Safi'i Ma'arif, dia mengatakan, adik-adik saya sedang berada di Jogos Baru, sedang menjadi narasumber seminar tentang hamka. Jadi begitu dahsyat, ya saya katakan dahsyat, put and put, bagaimana orang menggandungi pemikiran-pemikiran hamka di masyarakat Muslim Malaysia. Orang patas menyebut hamka sebagai sastrawat, lewat karya-karya sastranya di antaranya tenggelamnya kepal pandrewik, di bawah hindungan kambah, merantau ke diri, dijemput mamaknya, dan kuruhan cepen yang terkumpul dalam sebuah buku sastra, berjudul Di Dalam Lembah Kehidupan. Ia dikenal pula sebagai budayawan, bukan hanya lewat artikel-artikelnya yang tersebar di banyak surat kabar, dan majalah saat menyorok masalah budayaan, tapi juga terutama ketika ia tampil memukau di hadapan publik dalam forum-forum seminar saat membahas masalah-masalah mendalam yang menyangkut kebudayaan. Ketika menjadi pegawai tinggi Kementerian Agama di tahun 50-an, ia kerap pula memimpin denegasi Republik Indonesia ke mancanegara selaku ulama yang konsen di bidang kebudayaan. Hangka pernah pula tampil sebagai politisi ketika lewat pemilihan raya pertama di Indonesia pada tahun 1955, ia terpilih menjadi anggota konstituante dari praksi Partai Masyumi. Dan ia pun seorang wartawan. Sejak tahun 30-an, ketika memimpin majalah Islam perdoman masyarakat yang terbit di Medan, di dalam perdoman masyarakat itulah selalu muncul cerita bersambung tentang tenggelamnya kapal Van Der Witt yang terkenal pada saat ini. Bahkan sampai akhir hayatnya, angka memimpin penerbitan majalah Islam panji masyarakat yang terbit di Jakarta. Last but not least, penyandang gelar Dr. Honoris Kausa dari Kebangsaan Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, dan Dr. Honoris Kausa dari Al-Azhar Universiti Kairu ini memang patas disebut Alimun al-Kharim, ulama yang jenius yang pernah dimiliki Nusantara di masanya. Ia mufasir, yang menulis karya monumental Tafsir Al-Azhar 30 Juz, dan di tahun 60-an ia menjadi dosen agama Islam di berbagai perguruan tinggi di Nusantara. Dibulai dari penguasaannya bidang bahasa Arab, itulah yang amat dominan membuka cakrawala intelektual hamka untuk terus merambah dan mengembara keberbagai ranah keilmuan Islam, juga sastra dan filsafat. Pelajaran agama Islam, tasawuf modern, perkembangan tasawuf dari abad ke abad, falsafahiru, lembaga budi, lembaga hikmat, pandangan hidup muslim, dan pribadi adalah sebagian saja dari buku-buku karyanya yang jumlahnya lebih dari 130 juta. Membincangkan pemikiran hamka mungkin merupakan diskusi yang tak untung selesai. Sosok kepribadiannya semasa hidup tak lepas dari pemikiran-pemikirannya yang dikenal banyak orang, bukan hanya lewat tulisan-tulisan dari buku-buku karyanya atau dalam artikel-artikel di berbagai media cetak, namun juga tutur katanya yang disampaikan lewat lisan, dalam futbol, dalam ceramah, dalam tausiah, dan lain sebagainya kepada banyak orang, turfana, para penggebarnya yang terus menikah. Hadirin, kita ingat salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan Al-Ulamahu Warathatul Ambiya Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Tugas utama para ulama itu menyampaikan kebenaran sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Tugas suci inilah yang diteruskan oleh para ulama sebagai tugas warisan dari para nabi dan rasul. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa penegasan tentang kebenaran yang langsung berasal dari Tuhan. Dan ditegaskan pula agar kita manusia tidak boleh sedikitpun ragu di dalam hal ini. Sebagai seorang ulama Buya Mangka sadar betul akan tugas suci ini yaitu menegapkan kebenaran. Ukaman yang amat masbur di telinga kita juga di lidah-lidah kita kalimat ulil haqqa walakana murah Katakanlah yang benar itu meskipun pahit rasanya. Bagi kebanyakan kita ungkapan itu merupakan dalil yang menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan yang benar kepada orang lain meskipun pahit dirasakan oleh yang mendengar. Kemudian dengan semangat yang mengebu-gebu semangat atau mengebu-gebu berkobar-kobar dengan semangat yang berkobar-kobar kita pun berani mengoreksi orang lain dan orang lain yang kita koreksi itu merasakan pahit apa yang kita kontakkan. Bahkan bila mana kita yang kita koreksi itu orang yang kita koreksi itu pihak-pihak yang mempunyai otoritas kekuasaan kita yang menyatakan kebenaran melalui koreksi dan kritik dengan tegas itu boleh jadi akan menghadapi resiko masuk kejaraan bahkan teror. Begitulah resiko yang pahit akan dihadapi bagi orang-orang yang menyatakan kebenaran dihadapan penguasa Zahid. Bagi Hamka ungkapan kulil hakka walauka namurra bukan hanya semata-mata ditujukan kepada orang lain tetapi terutama sekali harus terlebih dahulu ditujukan kepada diri kita sendiri. Memang sering terasa pahit betapa banyaknya orang yang cenderung giat mengoreksi orang lain sementara ia lupa mengoreksi dirinya sendiri. Banyak orang yang menutup-nutupi kesalahannya meskipun ia sadar akan kesalahannya itu dan tak sedikit pula orang yang enggan mengakui kesalahannya dengan merasa diri tidak pernah bersalah atau dia hanya rajin mengoreksi orang mengoreksi kesalahan orang tapi tidak disadarinya bahwa dia mempunyai kesalahan yang besar. Rasulullah SAW bersabda Tuba liman sabalahu aibuhu an puyuh binnas berbahagialah seseorang yang disibukkan oleh mengoreksi aibnya sendiri ketimbang dia sibuk mengoreksi orang Melayu pepatah Melayu mengatakan kuman di seberang lautan kuman di seberang lautan taklah jelas sementara gajah di penumpuk mata tak terlihat adik yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan itulah sekelumit antara lain yang pernah diajarkan kepada kamu bahwa kita sebelum menegakkan kebenaran kita harus bersih dulu puyuhamkai juga sebagai seorang hati belakangan dia tahu saya sering sempat dia tahu bahwa saya pun kerap kali diminta orang untuk berputar lalu apa yang dia ajarkan kepada saya yang saya tulis disini konsep takwa yang diajarkan kepada saya menurut beliau sebagai hamba Allah yang telah memanfaatkan dan menikmati segala pemberian dan berbagai hidayah antara lain berupa insting lalu kita belajar di usul udin itu namanya hidayah hidayah yang empat itu insting hidayah tul hawas lalu hidayah panca indera eh hidayah wijdan insting lalu hidayah wah hawas hawas berupa panca indera hidayah tul akal hati nurani dan hidayah risalah hidayah tudin dan hidayah risalah itu diukapkan sedemikian rupa bagi Buya Hamka mencintai Allah risalah menurut Buya Hamka kita kita selalu bertakwa kepada Allah itu dengan diberikan modal diberikan bekal oleh Allah itu berupa hidayah hidayah itu dengan dengan hidayah itu lalu kita diberikan pula yang namanya hidayah risalah ajaran kebenaran yang disampaikan oleh para nabi yang terakhir adalah nabi Muhammad bertakwa kepada Allah mempertanggungjawabkan hidayah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita bertakwa itu kata ayah saya bertakwa itu kan keasal katanya wakaw yaki dikoyatan itu menjaga menjaga artinya memelihar apakah yang kita jaga dan kita pelihara tak lain adalah hubungan baik kita dengan sang pemberhidayah hubungan baik selalu kita tingkatkan jangan sampai hubungan baik itu kita rusak dengan perbuatan perbuatan kita sampai sampai beliau mengajarkan kami yang namanya sholat itu harus terwujud di dalam kehidupan kita pada saat kita tidak sholat seluruh yang kita ucapkan harus tercermin dalam dampak kesalahan dalam kehidupan kita sholat maka maka dengan mudah dia katakan apa yang disampaikan dalam firman Allah dalam surat al-ma'ul orang-orang yang sholat orang-orang sholat kenapa dia sholat tapi masuk neraka karena sholat dia lalaikan apa yang dia ucapkan dalam sholat dia tidak lakukan di dalam kehidupan istilah beliau itu setelah kau lipat sajadahmu masuk laji sholatmu pun ikut masuk laji maka dari itu kenapa kita selalu mendengarkan khutbah itu sang khutib merupakan syarat untuk menyampaikan pesan takwa bahkan kata beliau dalam pekih tentunya kalau khutib tidak menyampaikan wasiat takwa khutbahnya itu tidak sah biarpun dia berapi-api di atas mimbar tapi dia tidak menyampaikan usikum wa nafsi di takwa itu jumatan gak sah betapa pentingnya pesan takwa apa artinya betapa pentingnya kita menjaga terus hubungan baik dengan Allah itu dan ini bagi hamka mencintai Allah bukan hanya sekedar mencintai begitu saja selain menjadikannya sebagai zat yang wajib disembah juga meyakini bahwa dialah sang kekasih yang bahag tercinta manusia menjalankan amanah kehidupan dari Allah dengan penuh tanggung jawab sambil menikmati kehadiran sang kekasih di dalam kehidupan kita sampai-sampai dia mengajarkan saya waktu itu masih remaja kau tahu yang namanya kekasih akhirnya saya kalau pergi di luar rumah itu bercermin dulu kan mau kemana dia gak tahu kita mau kemana tapi dia sudah kalau kamu mau pergi menemui kekasih katanya kamu harus tampil pribamu betul kan iya dong saya iya tentu kalau misalnya kamu bercermin ternyata ada nasi masih tinggal pipi kamu buru-buru untuk tampil perima dihadapan kekasih nah itulah katanya kalau kita tidak tampil perima dihadapan Allah sang kekasih itu kita jangan sampai mengatakan bahwa gampang saja tapi sesungguhnya itu menjatuhkan wajahmu dihadapan sang kekasih kalau kamu malas dalam hidup ini kamu malu-malu bikin malu jangan sampai kamu malas jangan kamu mengerjakan PR pekerjaan rumah dari sekolah kamu tidak membuat PR itu bukan untuk guru tapi akan sang kekasih menyaksikan kamu jadi apalagi kalau kita menganggap tidak ada orang sembunyi-sembunyi lalu ambil demik negara saya masih kantong itu sang kekasih marah hubungan yang baik jadi rusak nah itu itu yang diajarkan itu yang namanya takwa pada Allah hadirin begitu juga yang dia katakan bahwasannya kita itu dalam kehidupan modern boleh saja sebagai seorang kaya seorang eksekutif seorang yang hebat sekaligus dapat menikmati sebagai seorang sufi ini agak kontradiktif orang biasa menganggap yang namanya sufi itu kehidupan yang menjauhi dunia tapi hamka mengatakan sufi itu adalah anak dari ajaran takwa itu bagaimana kita berdekatan dengan sang kekasih maka dari itu katanya kita harus tampil prima harus tampil gagal karena kita disaksikan oleh sang kekasih kekasih kita itu dengan nuansa semangat untuk mengisi kehidupan dunia modern yang berpadu dengan iman dan takwa pada Allah pada hati hadirin tuan-tuan dan tuan-tuan yang saya muliakan dalam kiprah perjalanan hidupnya tokoh yang akrab di Sapa Buya ini bukan hanya ayah dari tujuh putra dan tiga putri anak-anak kandungnya namun dia juga merupakan ayah bagi jutaan umat dari berbagai lapisan sosial setiap pagi masyarakat di Siantero Tanah Air di Indonesia asyik mendengarkan kuliah subuhnya lewat siaran Radio Republik Indonesia yang setiap selasa pemandu siaran itu membacakan surat-surat pendengar yang bertanya tentang berbagai hal dan Buya menjawabnya langsung dengan bahasa sejuk seorang ayah atas pertanyaan anak-anaknya senyum khas Buya Hamka sebagai seorang ayah yang ramah selalu tampil pula ketika mengunjungi pemirsa televisi Republik Indonesia lewat layar kaca dengan bahasanya yang lembut ayah berjuta umat ini menyampaikan dengan pesan-pesan ilahi yang menyejukkan hati umat lewat tutur bahasa yang santun dan mudah dicerak proses keakraban yang terbentuk dengan cepat antara Buya Hamka dengan jamaah atau umatnya lewat yakni lewat buku-buku karyanya lewat siaran radio dan tayangan televisi berlangsung pula di kalangan masyarakat muslim Melayu di Malaysia Brunei Singapura bahkan di Thailand sekurangnya setahun dua sampai tiga kali Buya terjadwal berkunjung ke Malaysia selain dijemput sebagai mubalik untuk berceramah langsung di hadapan ribuan masa di berbagai tempat di negara-negara bagian di Malaysia termasuk di Malaysia Timur juga menjadi narasumber dan pensyarah dalam seminar-seminar ia pun selalu diminta mengisi beberapa rekaman siaran televisi sebagai stop tayangan yang disimpan untuk beberapa kali siaran dalam acara sarahan ugama Islam di RTM pada masa hidupnya yang diminati dan ditunggu-tunggu para pencintanya di Malaysia Brunei Singapura dan Thailand tuan-tuan dan puan-puan bagi Hamka berkunjung ke Malaysia dan Singapura ternyata bukan hanya untuk urusan berdakwah semata tapi juga kesempatan untuk urusan bisnisnya dengan para penerbit buku-bukunya baik di Kuala Lumpur maupun di Singapura jadi Kiai seorang punya itu bisnismen juga ketika rejim urde lama dan yang berkuasa di Indonesia dibawah kepemimpinan Soekarno yang merupakan seorang sahabatnya sejak masa-masa perjuangan menjebloskannya ke penjara musibah berat ini diterimanya dengan penuh tawakal dia dipenjara selama lebih dari dua tahun tanpa proses hukum tanpa proses pengadilan sama sekali yang menarik tuan-tuan dan tuan-tuan fitnah yang dituduhkan pihak penguasa kepadanya saat itu adalah Hamka bersama para tokoh Islam lainnya merancang pembunuhan terhadap Soekarno dengan menerima dana besar dari Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman itulah fitnah keji yang dituduhkan kepada seorang Hamka tanpa bukti-bukti nyata dan tanpa proses pengadilan hukum masa-masa disingkirkannya Hamka dan pihak secara zalim oleh pemerintah Soekarno merupakan musibah amat pahir yang dialami istri dan anak-anak sebagaimana dimaklumi di masa awal-awal tahun 60-an itu berlangsung konfrontasi antara kedua negara serumpul dengan semboyan yang dikenal di negeri kami yaitu Ganyang Malaysia ada nyanyinya ada lagu Ganyang Malaysia sekarang itu lagu sudah tiga kenalan kalau saya bilang Ganyang Malaysia saya gak pulang putusnya hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia juga berdampak langsung bagi keluarga kami saya katakan saya katakan biasanya royalty itu terus mengalir royalty penerbitan tapi selamat konfrontasi itu sebesar pun tidak bisa mengalir belakangan disadarinya bahwa anugerah yang diberikan Allah yang diterimanya melalui kezaliman dan fitnah penguasa adalah hikmah dan berkah dari Allah berupa peluang untuk menyelesaikan lebih cepat karya besarnya tafsir al-azhar suatu yang tak mungkin terlaksana bila ia tidak dikucilkan sementara mengingat kesibukannya yang selalu padat sehari-hari namun setelah orde lama di bawah kekuasaan Soekarno tumbang dan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang ganti berkuasa membebaskannya sekaligus merehabilitasi nama baiknya tak sedikitpun tampak penyerangan balik hamka untuk balas dendam misalnya terhadap Soekarno yang saat itu mengalami kejatuhan dan dikucilkan secara trakis bahkan ketika Soekarno meninggal dunia hamka sengaja hadir ke rumah duka tempat jenazah itu dibandingkan lalu dia memimpin langsung sholat jenazah sahabat ketika orang mempertanyakan sikapnya yang tegar itu dia menjawab Soekarno itu sahabat saya meskipun yang menjalini ku tapi kami adalah sahabat sejak lama hadirin saya mengalami bagaimana penderitaan kami sekeluarga waktu beberapa tahun yang lalu ketika Megawati Soekarno Putri menjadi presiden di Jakarta itu dia tidak lagi menjadi presiden tapi dia sebagai pemimpin parti di Indonesia parti besar pada saat itu 100 tahun Hamka itu diperingati ada 3 lembaga yang memperingati pertama Masjid Anggung Al-Azhar sepat beliau menjadikan pusat dakwahnya yang kedua Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka U. Hamka kalau Al-Azhar mengadakan lomba pidato bagi anak-anak sekolah kemudian juga menerbitkan buku Universitas Hamka juga menerbitkan buku dan mengadakan seminar yang pada saat itu yang menjadi keynote speakernya itu Dato' Anwar Ibrahim didatangkan untuk hadir menjadi keynote speaker karena kita tahu semua tadi disebutkan anak ke-11 Anwar Ibrahim Dato' Anwar Ibrahim termasuk anak ke-11 Allah Ya Hamka dan yang satu lagi tiga lembaga yang memperingati itu yang satu lagi adalah Baitul Muslimin itu sayap dari partai terbesar di Indonesia yaitu dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri mereka mengadakan acara juga diskusi pada hari ini mengenang tentang 100 tahun Hamka mungkin bagi mereka mengangkat kembali persahabatan yang pernah terjalin antara Hamka dengan Bung Karno meskipun Bung Karno menjebloskannya ke penjara saya saya diminta menyampaikan pidato lalu yang saya katakan Hamka pada intinya saya katakan Hamka memang bersahabat dengan Soekarno tapi saya saya tahu Soekarno Soekarno tidak tahu saya saya kenal Soekarno Soekarno tidak kenal saya dan saya mengalami penderitaan ketika dia berkuasa yaitu ketika dijebloskannya Hamka terpenjara karena itu katanya kalau Bung Karno memaafkan kezaliman Soekarno pada dirinya karena dia memang bersahabat saya sulit memaafkan karena dia tidak kenal saya dan tidak pernah minta maaf kepada saya itu ribut karena anak anak buah Soekarno semua yang hadirkan jadi saya katakan Alhamdulillah Soekarno tidak meminta maaf kepada saya jadi saya tidak sempat memaafkan itu ribut orang eh kamu berani sekali saya bukan Hamka hadirin yang saya hormati Hamka menjadi imam besar Masjid Agung Al-Azhar sampai akhir hayatnya sejak masjid yang nama aslinya Masjid Agung Kebayoran itu mulai layak digunakan untuk salat perjamaah tahun 1958 Hamka yang rumah tempat tinggalnya berhadapan dengan masjid memang sejak awal telah tampil mengimami salat terawatif di sana secara berangsur-angsur tapi pasti dihidupkannya jemaah masjid itu dan pada awalnya hanya terdiri dari keluarga penghuni rumahnya termasuk saya waktu itu para kuli bangunan dan beberapa keluarga yang tinggal di sekitar masjid diisinya pengajian pengajian rutin bermula dari pengajian setelah salat subuh belakangan berkembang menjadi kelompok-kelompok pengajian yang lain dibangunnya pula tradisi pengajian atau tempatnya ceramah singkat untuk jemaah salat rawat tarawih di bulan ramadhan yang pada masa itu belum dibilang pada saat itu boleh dibilang belum pernah ada bentuk dakwah seperti itu pengajian pengajian hamka pada intinya terfokus kepada penanaman rasa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala belakangan bentuk metode dakwah hamka memang diminati berbagai lapisan masyarakat sementara pesan-pesannya merambah ke kalangan muslim gedongan saya kasih tanda petik muslim gedongan yaitu kalangan muslim middle class atau lebih tepatnya masyarakat muslim dari golongan kelas menengah yang pada awalnya boleh dikatakan belum tersentuh pesan-pesan dakwah pemberian nama Al-Azhar untuk masjid agung punya catatan tersendiri nama itu secara resmi diberikan oleh Sheikh Mahmud Shaltoud Grand Sheikh Universitas Islam paling bergensi di dunia yaitu Al-Azhar University Kairul ketika ia sengaja datang berkunjung ke masjid ini pada tahun 1959 sebagai tamu negara tak lama setelah ia menyerahkan gelar akademis dokter honoris kausa kepada Hamka yang menjadi imam besar di masjid itu dia tahu dokter yang diberikan kepada Buya Hamka itu atas jasanya membangun sistem dakwah yang belum pernah dilakukan oleh siapapun yaitu merambah kepada golongan kelas menengah di Jakarta diakui di masjid agung ini di masjid agung Al-Azhar inilah pusat kegiatan dakwah Hamka kemaskuran dakwahnya yang berpusat di masjid ini sampai pula gaungnya ke daerah-daerah di Indonesia bahkan di luar negeri kemudian yang menjadi model dakwah bagi masjid-masjid yang dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia hadirin saya beri gambaran di Indonesia entah disini apa begitu pula atau tidak saya tidak tahu kalau Salat Tarawih setelah Tarawih itu diadakan sarahan dulu belum pernah ada seperti itu jadi di Al-Azhar itulah di masjid Al-Azhar itulah dimulai setelah Salat Tarawih lalu Ustaz menyampaikan sarahan agama pada tahun 1975 pemerintah Indonesia mendirikan majelis ulama Indonesia diawali dengan pertemuan nasional para alim ulama yang mewakili berbagai kalangan antara lain pondok-pondok pesantren organisasi-organisasi kemasyarakat dan Islam dan para cenderkiawan muslim di berbagai perguruan tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia secara aklamasi mereka sepakat menjadikan HAMKA sebagai ketua umumnya yang pertama sebagai lembaga yang antara lain menjadi penghubung antara pihak pemerintah yang menetapkan berbagai kebijakan di satu pihak dengan umat Islam yang juga mempunyai bermacam-macam tuntutan di pihak lain majelis ulama Indonesia yang dinakodai seorang tokoh bergelar profesor doktor yang akrab dipanggil buya tentu dituntut berkiprah abad hati-hati apalagi tak jarang masalah-masalah abad sensitif muncul baik antara umat Islam dengan pihak pemerintah maupun antara sesama umat yang berlainan agama hal semacam ini sering kali terjadi di daerah-daerah di Indonesia tentu saja persoalan-persoalan semacam ini membuat kesibukan hamka semakin meningkat kelimaksnya hadirin adalah peristiwa bersejarah ketika hamka terpaksa meletakkan jabatannya tak lama setelah musawarah nasional majelis ulama Indonesia kembali mengukuhkannya sebagai ketua umum majelis ulama Indonesia untuk periode yang kedua kasus yang sampai kini masih dikenang oleh umat Islam di tanah air adalah lahirnya fatwa natal yang intinya berisi haram hukumnya bagi umat Islam untuk turut serta menghadiri dan terlibat di dalam perayaan natal bersama saya kasih gambaran hadirin natal bersama itu kalau boleh dikatakan di istilah kita bisa jadi bitah karena apa karena masing-masing aliran kristiani aliran nasrani itu ada katolik protestan presbiterian pantekosta advent dan banyak lagi itu itu mereka berkumpul beribadah sama-sama padahal gerejanya tidak sama lain kalau kita katakan antara nah datul ulama di Indonesia dengan muhammadiyah sama-sama mesjidnya pun sama kadang-kadang imamnya punut maklumnya tidak punut tidak ada masalah tapi kalau nasrani itu mereka munculkan saja ibadah umudiyah baru tidak apa-apa katanya nah itulah yang dikatakan nakal bersama itu dia berkumpul lalu mengundang orang Islam untuk hadir dan nanti mendengarkan masing-masing sektor itu masing-masing aliran itu menyampaikan mutbah lalu ada lagi di kursi-kursi yang telah disediakan itu nyanyian yang akan dinyanyikan sama-sama kemudian ada lagi nanti upacara menyalakan lilin maju ke depan itu yang protestan melakukan itu yang katolik juga begitu kalau ada orang Islam yang hadir disitu dia pun ikut nah begitu yang namanya Natal Bersama kenapa munculnya Natal Bersama ini pun meniru-niru apa yang terjadi dari tradisi umat Islam di Indonesia apa yang dikenal dengan kata-kata yang istilah halal dihalal apa ada di sini rumah terbuka tapi kalau di Indonesia bukan hanya rumah terbuka satu kementerian kalau setelah hari raya Idul Fitri satu kementerian berkumpul beberapa jam mendengarkan sarahan lalu mereka salaman-salaman bersalam berjabat tangan maaf lahir batin lalu makan itu cuma silaturah bukan inti ibadah nah tapi kalau si orang Kristen ini orang-orang Nasrani diadakan seperti itu seperti menjadikan seperti halal-halal barangkali nah itulah yang dikatakan dalam Natal bersama itu ada unsur-unsur ritualnya ada unsur-unsur kemudian maka dari itu Badir setelah mengatakan haram hukumnya orang Islam hadir hadir waktu itu Menteri Agama Indonesia seorang jenderal berpakat jenderal saya tidak usah sebut namanya dia jenderal militer mungkin telah terlambat ngajinya dia tidak sempat belajar agama secara mendalam begitu Menteri Agama jadi seorang militer begitu ada fatwa ini ditanda tangan oleh Buya Hamka dia seperti maaf kebakaran jengot dia tidak punya jengot wah ini bahaya dia minta supaya ini dicabut jangan disiarkan Buya Hamka begitu ada larangan itu dia sempat siarkan cepat dia minta supaya Buya Hamka bersedia mencabut fatwa ini bahkan dia ajang kalau tidak dicabut saya mau mengundurkan diri menetapkan jabatan sebagai Menteri Agama hadirin ketika itu Buya Hamka tidak panik saya melihat sekali dia tenang saja dia katakan fatwa itu tidak bisa dicabut sebarangan apalagi oleh seorang militer ini adalah hasil ijtihad para ulama dari pesantren pesantren saya yang menjadi tanggung jawab tapi terus akhirnya Buya Hamka mengatakan saya karena di desak seperti itu saya mengundurkan diri mulai hari ini lalu Buya Hamka pun mengundurkan diri itulah klimaks yang menarik dalam kehidupan akhir dari Buya Hamka hadirin di awal-awal tahun 60-an ketika Jakarta Selatan khususnya sampai kami tinggal itu di daerah kawasan Kebayoran Balu itu boleh dikatakan yang saya bilang bahwa kalangan muslim kelas middle middle kelas itu menjadi jamaahnya Buya Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar karena kami ini berangkat dari rumah anak-anak anak-anak Buya yang kecil-kecil seperti saya abang-abang saya umi kami itu berangkat dari rumah ke mesjid setiap subuh jadi mereka pun melihat okol begitu dia ajak juga anak-anak mereka keluarga mereka jadi Mesjid Al-Azhar itu setiap subuh itu seperti sholat juhat rame nyawa apalagi pada masa-masa itu belum banyak mesjid besar di Jakarta disitulah tergambar ternyata ada masalah bagi anak-anak bagi jamaah di saat itu mereka itu ingin sekali anak-anaknya bersekolah di sekolah-sekolah yang bagus bagus tentu bagus dari bangunan tempatnya bersih dia mau anak-anaknya itu bersekolah di sekolah yang milik tandasnya tidak bosuk begitu guru-gurunya disiplin itu yang mereka mau tapi pada masa-masa itu sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan oleh pemerintah itu terbatas sekali menampung murid-murid ini ada madrasah ada tidak iya sanawiyah yang di kelola oleh orang-orang Jakarta asli di dekat-dekat kebayoran disitu itu tidak diminati oleh orang-orang tanda kutip gedongan jadi kemana mereka dia menyekolahkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah katolik sekolah-sekolah kristian dan memang disitu bersih dibandingkan dengan ada pula sekolah Muhammadiyah di jalan limau namanya dekat mayes di selatan kebayoran itu itu pun tidak diminati oleh jemaahnya Buya Hamkai itulah yang menjadi diskusi mereka dengan Buya mereka dengan ayah mereka saya katakan ayah orang tua mereka diskusi diskusi bagaimana jalan keluar karena yang sekolah katolik itu saya kebutkan ada namanya Tarakanita Candisius Pangudi Luhur itu nama-namanya dan memang saya berteman dengan teman-teman saya sama jemaah yang anak-anak itu mereka kebanyakan sekolahnya disitu akhirnya hadirin dicetuskanlah bagaimana kalau kita buat semacam taman kanak-kanak dari di Masjid Al-Azhar cari guru-gurunya kemudian bergirilah taman kanak-kanak diajarkan diajarkan disitu doa diajarkan disitu mengaji menghafalkan surat Yus Amma dan sebagainya dan sebagainya dan pada saat itu boleh dikatakan tidak ada taman kanak-kanak yang mengajarkan hal-hal semacam ini kerminat di terus akhirnya banyak saya pernah mencatat di awal-awal itu sekolah-sekolah katolik sekolah-sekolah Kristian itu 80% atau 90% itu terdiri dari anak-anak muslim begitu diadakan sekolah di Al-Azhar muncullah binat baru adik-adik mereka yang tadinya kakaknya di sekolah katolik adiknya sudah masuk Al-Azhar belakangan sekian tahun kemudian menyusup persentase apa namanya persatusnya presentasinya itu menyusup yang tadinya 85% berkurang-kurang akhirnya mereka tersapu dan membasukan anak-anaknya ke sekolah Al-Azhar hadirin ini ide yang luar biasa diakui dari ide seorang Hamka sekarang boleh dikatakan hampir di setiap kota-kota besar berdiri sekolah-sekolah Al-Azhar kalau dimana-mana kita saksikan di Indonesia sekolah bangunan sekolah kompleks sekolah itu ada masjid jadi sekolah membangun masjid di universiti di Indonesia itu umumnya kampus-kampus itu ada masjid jadi kampus membangun masjid tetapi yang menarik masjid Agung Al-Azhar justru dialah yang membangun taman kanak-kanak sekolah dasar sekolah menengah bahkan sekarang sudah ada perturuan ting sekolah yang namanya Universitas Al-Azhar Indonesia UAI UAI ini ide jemerlang bagaimana kita membangun sekolah formal tetapi didasarkan dengan agama hadirin yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati saya bercerita sedikit tentang keadaan rumah kami di beranda rumah di beranda rumah kami yang teduh di jalan Raden Patah 3 di Kebanyanan Baru terpampang pengumuman di sana seperti jam untuk tamu menerima tamu Buya Hamka menerima tamu dari jam sekian sampai jam sekian kenapa dibuat seperti itu Hamka terpaksa membuat pengumuman seperti itu supaya para tamunya yang datang setiap hari dapat terlayani dengan baik apalagi semenjak ia diamanatkan menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia waktunya menerima tamu tidak sebebas sebelumnya setiap hari rata-rata ia menerima tamu pada sore hari 10 sampai 15 tamu umumnya mereka datang untuk mohon bimbingan spiritual kepada sang ayah karena menghadapi berbagai persoalan hidup seperti problem rumah tangga komunikasi yang bermasalah antara sesama anggota keluarga masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan mereka dan aneka dampak kehidupan metropolitan lainnya hadirin di meja ruang tempat berkonsultasi seperti itu tersedia tisu siapa tahu nanti si tamunya ini menangis biasa kebetulan hadirin di tempat ruang menerima tamu itu sebelahnya kamar saya sering moping macam-macam macam-macam masalah mereka mencurahkan sihat selain itu tak sedikit pula yang datang mengganti keyakinannya ingin masuk Islam misalnya atau orang tua yang membawa anaknya memintanya memberi nasihat di depan ayat dia laporkan ini anak saya jadi dia nasihati bapak bisa nasihati hadirin itu setiap hari satu ketika ada yang bertanya kepada apakah itu ada imbalan maaf jangan imbalan apakah itu ada fulus nya sayangkan orang konsultasi itu kejam berapa orang yang bertanya itu terperangah saat mengetahui ternyata buya tidak memot bayaran sesen padahal kalau lah dia beranda rumahnya itu yang sejuk orang dia bawa pohon itu kadang-kadang dia tunggu disitu itu disediakan apa itu tabung calengan itu patut pantes menurut dia bukan menurut saya ternyata itu tidak ada bahkan tak jarang dari tamu-tamu itu justru datang mengadukan kesengsaraan masing-masing lalu mohon bantuan karena kehabisan ongkos pulang kampung itu diberi soalnya dulu ya jadi melihat wajah-wajah mereka yang pulang dari menghadap kepada sang ayah ini itu dengan rasa puas yang tadinya mau bercerai jadi damai lagi begitu yang saya perhatikan karena kamar bilik saya itu gampang mendengar oh ini wang tuan-tuan dan puan-puan yang saya meriakan Bu Yahangka tokoh yang nama harumnya masih tetap memancarkan aroma kesejukan dan keteladanan bagi kita sampai saat ini juga adalah seorang suami seorang ayah seorang kakek yang menjadi imam dalam rumah tangga beliau sendiri meskipun kiprah kehidupannya telah mendunia Bu Yahangka tetap sebagai guru dan pendidik bagi keluarganya sendiri bagi istri bagi sepuluh anak-anaknya dan para cucunya tak jalan ia juga menjadi sahabat bagi kami anak-anaknya seringkali kami mencurahkan keluh kesah ketika kami menghadapi berbagai problem pribadi di saat itu dia akan tampil sebagai seorang sahabat yang ikut menyelesaikan problem itu dengan diskusi dan ada pula saatnya ia menjadi teman bergurau menciptakan suasana gelap tawa yang sehat sejak anak-anak kami dibiasakan bangun subuh untuk pergi bersama ke mesjid yang letaknya tak jauh dari rumah sholat berjamaah di mesjid agung al-azhad kebiasaan yang baik ini ternyata menjadi contoh pula bagi para jamaah lain yang meramaikan mesjid dengan mengajak pula keluarga dan anak-anak mereka masing-masing ucapan-ucapan kita imkata beliau dalam sholat sejak zikir pujian-pujian kepada Allah dan doa-doa kita harus kita sadari sebagai komitmen kita untuk selalu berada dekat dengan Allah dengan demikian akan tumbuh rasa takwa kita kepadanya dan percayalah menurut beliau dengan sikap seperti itu kita akan menikmati suasana dekat dengan Allah sang kekasih yang maha agung takwa itu maknanya menjaga dan memelihara dan dalam sholat kita juga dalam ibadah-ibadah mahdah kita yang lain ucapan-ucapan zikir doa-doa kita adalah ungkapan untuk bertakwa menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Allah tak ada gunanya sholat tak ada gunanya puasa tak ada gunanya berhagi dan ibadah-ibadah mahdah lain kalau sekiranya kita sengaja melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah karena hal itu pasti berarti kita sudah merusak hubungan baik dengan dia itulah antara lain kalimat yang diajarkan kepada kami bukan hanya mengajarkan sambil lalu saja tetapi sebagai guru dan pendidik yang baik dia mengajarkan dan sekaligus mendidik kami anak-anaknya dengan sikap keteladanan tuan-tuan dan puan-puan yang saya melihatkan mengakhiri tulisan ini perkenankan saya mengutip ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23 Dan diantara orang-orang mu'min itu terdapat orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah berupa perjuangan menegakkan risalah dan juga karya-karya yang penuh berkah dan diantara mereka ada yang telah wafat lebih dulu meninggalkan kita dengan husnur khatiman semoga termasuk diantara mereka itu adalah Allah Yarham Buya Profesor Dr. Hamka tokoh yang kita kenal hari ini Wamin Hum Pan Yantazid dan diantara mereka yang lain sedang menunggu giliran merampungkan tugas-tugas mereka menegakkan risalah semoga termasuk kita di dalamnya Wama Baddalu Tabdila dan semua mereka itu baik yang telah wafat secara husnur khatimah maupun mereka yang sedang menunggu giliran karena masih terus menciptakan amal-amal saleh yang penuh berkah tidak akan pernah berubah sedikitpun tekat perjuangan mereka dalam menegakkan risalah hadirin hadirin demikian yang saya sampaikan semoga ada berkah bagi kita sekalian insya'Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih terima kasih